Pendekar naga dan harimau jilid 7. Mula-mula Lam Kiong Siang tidak merasakannya, seolah hanya ada angin lembut yang mengusap kulitnya, yang dikiranya angin pegunungan belaka. Tetapi angin pegunungan itu makin lama makin tajam mengiris kulit, bahkan darahnya yang tadinya hangat karena banyak bergerak itu seakan-akan semakin beku dan dengan sendirinya gerakannya pun semakin tidak lancar. Meskipun begitu, hawa dingin itu terus meningkat sampai, akhirnya Lam Kiong Siang mengigil seperti terjerumus dalam sumur es, keringat yang keluar dari tubuhnya pun langsung membeku menjadi selapis es tipis yang melekat di kulitnya. Tentu saja gerakannya. Meskipun ia telah memutar pedangnya sekencang angin, namun ternyata Tong Lam Hau memiliki gerakan yang lebih cepat daripadanya. Semakin kaku, dan mukanya sudah mulai kebiru-biruan. Hanya berkat tenaga dalamnya yang tinggi sajalah maka ia tidak langsung mati membeku oleh pukulan Tong Lam Hau. Meskipun begitu giginya sudah gemerutu karena dinginnya dan jurus-jurusnya pun semakin kaku karena darahnya yang tidak mengalir lancar. Hian L.M.C yang desis Lam Klong Siang dengan nada gemetar. Ada hubungan apakah antara kau, dengan Tiam Jong Lo Siang Hoan aku muridnya, sahut Tong Lam Hau tanpa mengurangi serangannya. Sebentar lagi darahmu akan membeku dan kau akan terbungkus selapis es sehingga mirip boneka salju. Sedangkan temanmu yang gundul itu akan menjadi segumpal arang oleh pukulan. Sahabatku itu. Kenyataan memang tak dapat ditolak. S.M.C yang sama-sama sering menyombongkan kepandainya itu, kini yang satu hampir mati kepanasan, yang lainnya hampir mati kedinginan. Mereka tidak berani lagi mengharap hadiah dari L.T yang Hong, asal tidak mampus saja sudah patut bersyukur. Maka tanpa berjanji satu sama lain, baik Sin Bok Hau Sio maupun Lam Klong Siang yang merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk memenangkan pertempuran mereka, segera berloncatan mundur dan kabur sifat kuping ke kaki gunung. Menoleh pun tidak berani lagi. Dan keselamatan Mowan Seng yang masih berada di halaman gubuk itu pun bahkan tidak digubris lagi. Alangkah terkejutnya si serigala taring besi itu melihat dirinya ditinggal kabur begitu saja oleh gurunya dan sahabatnya itu. Maka tanpa pikir panjang lagi Mowan Seng juga meloncat keluar gelanggang, dan karena takutnya ia langsung menggulingkan dirinya begitu saja ke bawah gunung, seperti sebut tir batu. Rupanya ia sadar tidak mungkin menyamai kecepatan lari gurunya dan Sin Bok Hau Sio, maka jalan yang terbaik ialah menggulingkan dirinya saja. Meskipun tubuhnya kemudian babak belur. Karena terkena batu-batu dan semak-semak berduri, namun ia berhasil tiba di kaki gunung dengan nyawa utuh. Tapi matanya berkunang-kunang dan perutnya mual bukan main, karena harus bergulingan sekian lama. Tong Lem Hau dan Pak Kiong Leong sebenarnya hendak mengejar untuk membekuk kedua orang yang mereka anggap sebagai pentolan pengacau itu, namun mereka batal mengejar ketika tiba-tiba saja di tempat itu muncul seorang tua. Seorang tua bertubuh sedang, rambut dan jenggotnya yang panjang itu sudah putih semuanya, namun mukanya masih kemerah-merahan, dan kera munculnya pun sangat mengejutkan. Muncul begitu saja seperti sesosok hantu, entah dari mana tahu-tahu sudah berada di situ. Aku mendengar ada ribut-ribut, ada apa tanya orang tua itu. Begitu melihat orang tua itu, Tong Lem Hau segera membungkuk dengan hormatnya sambil menjawab, Suhu, maafkan keributan ini telah mengganggu istirahat Suhu. Orang tua yang berpedang tadi datang karena ingin membalaskan kematian kedua orang muridnya. Beruntung aku dapat mengusirnya. Sementara itu, ketika Pak Kiong Leong mendengar Tong Lem Hau memanggil orang tua itu sebagai Suhu, maka taulah Pak Kiong Leong bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang tokoh yang sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu. Ang Hoan yang berjulukan Tiam Jong Lo Sia, sesat tua dari Tiam Jong San. Maka Pak Kiong Leong pun memberi hormat sambil menyapa, Salamku untuk Ang Loeng Hiong, pendekar tua si Ang. Ang Hoan hanya menganggukan kepalanya sedikit, sambil mengisap pipa changklongnya dalam-dalam. Kau murid dari kuil Tian Leong si di Tibet tanyanya kepada Pak Kiong Leong. Benar lo Eng Hiong, sahut Pak Kiong Leong dengan sopan. Guruku adalah Hoat Beng Lama. Kembali kepala Ang Hoan terangguk-angguk, pantas. HWL Leong Sien Keng yang kau tunjukkan tadi sudah sampai tingkat 8. Tinggal setingkat lagi untuk mencapai tingkat tertinggi. Jika pulang nanti ke Tibet, sampaikan salamku untuk Hoat Beng Lama. Meskipun tempat tinggalku jauh letaknya dari Tibet, namun aku sudah mendengar namanya yang besar dan ku kagumi. Akanku sampaikan salam Loeng Hiong. Ia sering bercerita kepadaku siapa tokoh nomor satu di Tiong Goan untuk 30 tahun terakhir ini. Ang Hoan tertawa lebar sehingga terlihat giginya yang masih utus sebagian besar, namun berwarna kehitam-hitaman karena sering mengisap tembakau itu. Katanya, baiklah aku akan kembali tidur setelah tadi kepulasan tidurku terganggu oleh orang-orang tak tahu adat itu. Aku senang bahwa kalian anak-anak muda saling bersahabat tanpa membedakan suku bangsa, kalian akan mendapat banyak kemajuan kelak. Terutama untuk muridku si AHOU. Jika kau terus berdiam di gunung ini maka kau akan menjadi katak dalam tempurung, dan ilmu yang kau pelajari selama ini pun tidak berguna sedikit pun bagi umat manusia. Paham? Aku mengerti, suhu, sahutong lem hau. Diam-diam ia menafsirkan ucapan gurunya itu sebagai isyarat lampu hijau bahwa gurunya tidak keberatan. Dan ia bersahabat dengan orang mancu, asalkan segala perbuatannya itu membawa manfaat bagi orang banyak. Bagus kalau kau mengerti. Orang-orang picik pandangan berpendapat bahwa yang memimpin negara haruslah keturunan Cugoan Chiang, tetapi biarpun darah keturunannya sah, kalau tidak becus lantas mawapa. Ayahmu sendiri, AHOU, dulu adalah seorang yang menentang kesewenang-wenangan Kaisar Chong Cheng sehingga dia mendirikan HWL Yongpang. Dada Pak Kiong-Liong berdesir mendengar ucapan anghoan tentang siapa ayah tong lem hau itu. Pikirnya, jadi tong lem hau ini adalah anak si pendiri HWL Yongpang yang terkenal itu. Saat ini orang-orang HWL Yongpang masih menentang pemerintahan mancu, jika aku berhasil menarik tong lem hau ke pihakku, mungkin bisa melunakan sikap orang-orang HWL Yongpang terhadap pihak pemerintah, namun Pak Kiong-Liong hanya memendam saja rencananya itu dalam-dalam dan dipasangnya kupingnya baik-baik untuk mendengarkan ucapan guru tong lem hau lebih jauh. Koma dan K sebagai anaknya harus meneruskan perjuangan ayahmu. Rakyat tidak akan menjadi lebih baik nasibnya apabila keluarga Cu kembali ke singgah sana, paling-paling hanya mengulangi zaman kebobrokan seperti masa pemerintahan Chong Cheng dulu. Jadi, siapakah yang harus aku dukung, Su? Yang harus kau dukung adalah pemerintahan yang sanggup mengendalikan negeri ini dengan baik, dan menjaga persatuan sehingga menjadi negeri yang besar. Aku mendengar bahwa makhluk-makhluk aneh berkulit putih dan berambut kuning sudah mulai bergentayangan di lautan wilayah kita dengan kapal-kapal mereka yang bermeriam. Mereka sudah punya pangkalan di Semenanjung di sebelah selatan campah untuk kapal-kapal mereka, dan sudah bentrok dengan raja di Kepulauan Selatan yang ingin mempertahankan wilayahnya. Tidak lama lagi mereka tentu akan mendarat ke pantai kita dengan muka manis seorang pedagang, namun sambil menodongkan senjata-senjata mereka. Maka negeri ini harus kuat dulu, tidak usah mempersoalkan orang mana yang memegang pemerintahan. Tong Lam Hau tahu, meskipun usia gurunya itu sudah hampir 100 tahun, tapi masih sering berkelana, kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Sekali-sekali ia mengelilingi daratan Cina, di lain saat ia berjalan ke selatan untuk melihat-lihat negeri Champa dan Malacca sampai ke ujungnya yang dibatasi oleh lautan. Lalu pernah pula berjalan terus ke barat sampai ke India dan Persia. Gurunya juga punya pengetahuan sangat luas karena dapat berbicara beberapa bahasa dan pernah melihat gaya ilmu silat dari bangsa-bangsa asing yang dikunjunginya. Setelah memberi beberapa petunjuk kepada muridnya dan Pak Kiong Leong, maka Ang Hoan berkata, Sudahlah, aku mau meneruskan tidurku yang tadi terganggu oleh keributan ini. Dan jika kau pergi, ahau, tidak usah kau kuatirkan ibumu. Aku akan selalu muncul jika ada keributan, bukankah gubuku tidak jauh dari sini? Terima kasih, Suhu, Sahutong Lem HOU dengan hati lega. Setelah Hang Hoan pergi, maka mereka bertiga pun bercakap-cakap sebentar membicarakan pertempuran tadi, dan juga membicarakan perjalanan mereka besok yang akan menyerbu Sarangli Tiang Hang berdua. Pak Kiong Leong masih tetap ingat tugas yang dibebankan oleh Pengpo Siang Si, Menteri Perang ketika ia berangkat dari ibu kota kerajaan, tangkap pangeran Cuhin yang hidup atau mati. Kebetulan sekarang ia mendapat bantuan tenaga seorang Tong Lem HOU yang ilmunya tidak kalah dari Pak Kiong Leong sendiri. Sedang tujuan Tong Lem HOU ialah ingin membebaskan rakyat Jit Siong Tin sama sekali dari pemerasan orang-orang anggota pembebasan tanah air, untuk itu harus pemimpin-pemimpinnya yang ditangkap, bukan curah kaki tangan rendahan macam Hang Lotoa dan teman-temannya. Dengan demikian, meskipun pedorongnya agak berbeda, namun kebetulan bisa berjalan bersama. Sudah, jangan ngobrol saja, kata ibu Tong Lem HOU ketika hari telah larut malam. Kalian harus tidur agar besok pagi bangun dengan tenaga yang segar. Tapi di dapur masih ada minuman hangat untuk kalian. Baiklah, bibi, kami akan segera tidur. Pembicaraanku dengan AHO hampir selesai, kata Pak Kiong Leong. Lalu tanyanya kepada Tong Lem HOU, jadi kita belum punya petunjuk sama sekali di manakah letak sarang liti yang Hang itu? Belum, sahut Tong Lem HOU. Mungkin Hang Lotoa tahu tetapi ia sudah diusir dari Jitsyong Tin dan kita tidak tahu di mana dia sekarang. Tetapi barangkali kita dapat mencari. Keterangan dari orang-orang Jitsyong Tin, mungkin ada yang tahu. Jadi besok kita harus ke Jitsyong Tin lebih dulu? Begitulah. Setelah menetapkan rencana, maka mereka pun naik ke pembaringan untuk tidur. Tong Lem HOU agak gelisah tidurnya, maklumlah ia besok akan melakukan sesuatu perbuatan yang dianggapnya cukup luar biasa. Selama ini ia tidak pernah berkelahi, dari tidak pernah pergi lebih jauh dari Jitsyong Tin, namun pertengkarannya dengan Kun Lun Sam Leong ternyata telah menyeretnya ke dalam suatu persolan yang akan memberikan pengalaman-pengalaman baru kepadanya. Ia bukan saja akan pergi ke suatu tempat yang belum diketahuinya, ia bahkan juga akan berkelahi dengan para pemimpin dari gerakan pembebasan tanah air yang belum diketahui entah seberapa tinggi ilmunya. Tapi Tong Lem HOU tidak takut. Kemenangannya atas Kun Lun Sam Leong dan bahkan atas guru mereka, Lem Kiong Xiang, telah menambah tebal rasa percaya diri sendirinya. Dalam umurnya yang hampir 23 tahun itu ia belum pernah berkelahi satu kalipun, kecuali berlatih bersama gurunya, namun hari ini ia telah dua kali berkelahi dan dua kali menang. Tentu saja hal itu membanggakan bagi jiwa mudanya, apalagi kalau mengingat orang-orang yang dikalahkannya itu adalah orang-orang yang terkenal di dunia persilatan. Hampir setengah malam Tong Lem HOU tak dapat memejamkan matanya karena pikirannya yang bekerja terus, namun akhirnya ia pulas juga. Dan dalam tidurnya pun ia berganti-ganti mendapat mimpi baik dan buruk. Kadang-kadang dia mimpi berpakaian seperti seorang panglima perang seperti dalam gambar-gambar buku sejarah, memimpin pasukan yang besar untuk mengalahkan musuhnya, alangkah bangganya melihat bendera yang berkibar-kibar di atas kepalanya. Lalu rasanya ia menaiki seekor kuda yang gagah masuk ke desa Jit Siong Tin, disambut oleh seluruh penduduk. Dengan sorakan-sorakan kekaguman dan kibaran bendera-bendera. Tapi kenapa tiba-tiba wajah orang-orang Jit Siong Tin itu menjadi ketakutan, berlari-lari kacau balau sambil berteriak-teriak panik, rumah-rumah terbakar, orang-orang tak dikenal membabati orang-orang Jit Siong Tin seperti membabati rumput saja. Tong Lem HOU hendak berteriak, tapi tak ada suara yang keluar, hendak menyerbu orang-orang jahat itu, namun kakinya seolah melekat. D.I. Tanah dan tak bisa lepas. Ia hanya emontar-ronta, jangan! Jangan bunuh mereka! Gila! Gila! Diadap! Ia merasa ada yang menegangi tangannya, namun terus meronta, dan sayup-sayup ia mendengar suara yang manggil namanya yang makin lama semakin lama semakin jelas, A.H.O.U. A.H.O.U. Ketika akhirnya ia merasa tenang kembali dan sadar dari tidurnya dengan sebuah sentakan kaget, ia tahu yang memegangi tangannya itu adalah Pak Kiong Leong. Dan ibunya rupanya juga sudah terbangun oleh teriakan-teriakan Tong Lem HOU ketika bermimpi tadi. Kau agaknya bermimpi buruk, A.H.O.U., kata Pak Kiong Leong yang berjongkok di dekat tikar tempat tidurnya disodorkannya semangkuk air dingin kehadapan Tong Lem HOU sambil berkata, Minumlah air. Akan menghilangkan kekagetanmu. Tong Lem HOU bangkit duduk, dirasanya bajunya sudah basah oleh keringat dingin karena mimpinya yang menegangkan tadi. Diterimanya mangkuk air dingin dari tangan Pak Kiong Leong dan ditenggaknya habis, sehingga ketenangannya pun perlahan-lahan pulih kembali. Kemudian Tong Lem HOU tertawa sambil berkata, Maaf, mengejutkan ibu dan Al Leong. Tetapi sekarang aku sudah tidak apa-apa lagi, kalian bisa melanjutkan tidur kalian. Aku hanya terlalu tegang saja, terlalu memikirkan perjalananku besok pagi. Ibu Tong Lem HOU pun bisa tersenyum setelah melihat ketenangan anaknya pulih. Kembali. Ganti bajumu yang basah keringat itu, nanti kau sakit, katanya. Kalian tidurlah kembali. Fajar masih agak lama datangnya. Masing-masing kembali ke tempat tidurnya masing-masing, dan suasana gubuk itu menjadi sunyi kental. Hanya terdengar desis napas halus dari ketiga penghuninya. Namun Tong Lem HOU tidak berani lagi tidur terlalu pulas, takut mimpinya yang menakutkan itu akan datang lagi. Meskipun dia menganggapnya hanya sebagai kembangnya tidur, namun setiap kali mengingat akan Jit Siong Tin maka hatinya pun berdebar aneh, suatu firasatkah itu? Akhirnya Fajar datang juga, kokok ayam hutan bersahut-sahutan di gunung itu, kicau burung terdengar di mana-mana. Seisi rumah segera mempersiapkan dirinya. Ibu Tong Lem HOU sudah menyiapkan makanan bagi anaknya dan sahabatnya yang sebentar lagi akan menunaikan suatu tugas berat. Sebagai seorang ibu, ada juga kecemasannya kan nasib anaknya, namun ia pun sadar bahwa anaknya tidak akan dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri apabila tidak pernah mendapat tantangan apapun dalam hidupnya. Tantangan hidup mendewasakan seseorang. Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU membersihkan diri dengan air pegunungan yang segar, lalu mengisi perut mereka sekenyang-kenyangnya. Pakaian yang mereka pakai adalah pakaian anak desa yang amat sederhana, bahkan tidak membawa senjata sepotong pun, agar tidak menarik perhatian musuh. Setelah semuanya siap, mereka pun berpamitan kepada ibu Tong Lem HOU, lalu melangkah ke arah timur, menyongsong cahaya matahari yang hangat. Seperti seharusnya anak-anak muda juga harus melangkah tegap menyongsong matahari cita-cita mereka. Ibu Tong Lem HOU memandang langkah-langkah anaknya dengan perasaan haru dan bangga, ngatanya melayang kepada seorang anak muda juga kira-kira 25 tahun yang lalu, ketika ia juga masih seorang gadis. Seorang laki. Laki muda yang menyongsong badai kehidupan dengan dadanya yang kekar, meskipun kemudian ia gugur namun namanya tetap terpatiri di hatinya. Dan kini memandang langkah-langkah putranya itu, rasanya ia melihat kembali wujud dari laki-laki itu yang menjelma kembali dalam ragat Tong Lem HOU, karena Tong Lem HOU memang tetesan darah dari laki-laki itu. Selamat berjuang, Tong Wish yang muda, kata ibu Tong Lem HOU dalam hatinya. Doa seorang ibu yang mengantarkan anaknya membuka lembaran baru hidupnya. Bagian keempat. Sesuai rencana, kita akan kejit Siong Tin lebih dulu untuk bertanya kepada penduduk setempat tentang di mana letak sarang pengacau kata Pak Kiong Liong yang memecah kesunyi meskipun hasilnya belum tentu memuaskan kita. Ya. Dan bagaimana kalau kita gunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, supaya cepat sampai kejit Siong Tin? Mumpung jalanan masih sepi usul Tong Lem HOU. Ternyata anak muda itu belum juga dapat menghilangkan kegelisahannya akibat pengaruh mimpinya tadi malam. Oleh dorongan kegelisahannya itulah maka ia ingin cepat-cepat melihat desa itu, rasanya seperti meninggalkan seorang anak kecil bermain-main di pinggir sumur. Baik, kita gunakan ginkeng, hitung-hitung latihan di pagi yang dingin ini. Maka kedua anak muda itu pun kemudian berlari-lari menuruni lareng gunung. Makin lama makin cepat, sehingga kaki mereka seolah sudah tidak menapak tanah lagi dan meluncur begitu saja. Dengan kira demikian, maka tidak sampai sesulutan dupa mereka sudah tiba di sebuah bukit yang dibaliknya terletak desa yang mereka tuju. Sekali belokan di kaki bukit itu harus mereka lalui, dari pintu gerbang selatan Jit Siong Tin akan nampak di depan mata. Baik kita gunakan ginkeng. Hitung-hitung latihan di pagi yang dingin ini. Namun di kaki bukit itu tiba-tiba Tong Lam Hau menghentikan langkahnya dan berdiri kaku sambil menatap ke satu arah. Pak Yong Leong juga menghentikan luncuran tubuhnya, dan tanpa bertanya ia pun ikut menatap ke arah yang ditatap oleh Tong Lam Hau itu. Dan ia pun ikut melihat dengan tegang ke arah segumpal asap hitam yang tipis mengepul ke udara. Asap itu dari arah Jit Siong Tin seru Tong Lam Hau dengan gemetar. Dan seperti seekor burung saja tubuhnya tiba-tiba melesat kembali ke depan dengan kecepatan tinggi, Pak Yong Leong ikut saja di belakangnya. Begitu melewati tikungan di kaki bukit dan melihat gapura selatan Jit Siong Tin yang masih berdiri megah itu, maka lemaslah kaki Tong Lam Hau. Gapura itu masih ada memang, dan bendera Jit Goat Ki yang berkibar kemarin sekarang juga masih berkibar-kibar terhembus angin pagi. Namun Jit Siong Tin sendiri sudah berubah wujudnya, kemarin masih desa yang ramai maka sekarang sudah berwujud puing. Puing hitam yang masih berasap. Orang-orang yang kemarin masih bercakap-cakap dengan Tong Lam Hau, sekarang hanyalah mayat-mayat hangus yang malang melintang di seluruh desa. Di jalan-jalan, di tengah runtuhan, di selokan. Terbantai habis tanpa sisa. Tong Lam Hau berdiri di tengah kehancuran itu seperti seorang yang kehilangan sukma. Mimpinya tadi malam ternyata bukan sekedar kembangnya tidur melainkan firasat, menilik bekas-bekasnya, maka agaknya kemusnahan ini dilakukan oleh sepasukan manusia, bukan cuma satu atau beberapa orang saja. Bekas-bekas kaki kuda juga bertebaran di mana-mana, berjumlah puluhan. Pak Kiong Leong yang berdiri mendampingi Tong Lam Hau itu pun diam-diam merasa ikut bersalah juga atas musibah itu. Kemarin ia telah menjanjikan kepada orang-orang Jit Siong Tin bahwa pemerintah mancu akan melindungi jika para pengikut dinasti Beng membalas dendam. Namun ternyata selagi Pak Kiong Leong tidur tadi malam, maka di desa ini telah terjadi. Pembantaian yang mengerikan. Sekarang, apa lagi yang mau dilindungi? Sesaat kedua orang itu berdiri terlongong-longong tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tanpa semangat mereka melangkah jalan-jalan di desa itu yang dipenuhi mayat-mayat di segala sudutnya. Masih ada yang bisa dikenali oleh Tong Lam Hau sebagai teman-temannya, kenalan-kenalannya, orang-orang yang sering membeli sayurannya, namun sebagian besar mayat-mayat itu tak dapat dikenali lagi karena sudah hangus terbakar. Di angkasa, burung-burung pemakan bangkai sudah terbang berkelompok-kelompok, siap berpesta pora, bahkan beberapa ekor sudah hinggap diruntuhan. Tiba-tiba Tong Lam Hau melihat sesosok mayat yang jari telunjuknya seolah sedang menggores tanah. Mayat itu adalah mayat paman lo yang kemarin memesan dendeng daging kepada Tong Lam Hau, ia mati dalam keadaan tertelungkup, sementara jari, tangannya menggores tanah menuliskan huruf. Hang lo, di punggung mayat ada luka bekas bacokan yang panjang dan dalam. Pasti ia akan menuliskan Hang Lotoa teriak Tong Lam Hau dengan geram. Tiba-tiba saja Tong Lam Hau seperti orang kesurupan telah berteriak-teriak dengan kalapnya, Hang Lotoa. Hang Lotoa. Menyesal aku kemarin tidak membunuhmu sama sekali. Tapi aku bersumpah akan mencincangmu, mengulit timu, mematahkan tulang-tulangmu satu persatu. Pak Yong Lio membiarkan saja Tong Lam Hau berteriak-teriak sambil berlari-lari seperti itu, sebab ia memahami bahwa goncangan perasaan sahabatnya itu memerlukan pelampiasan sedikit. Itu lebih baik daripada jika ia memendam saja perasaannya, namun kemudian meledak dalam wujud perbuatan-perbuatan yang tak terkendali. Bagi Tong Lam Hau, orang-orang Jit Siong Tin adalah sahabat-sahabat baiknya sejak ia dilahirkan, dan kini semua sahabat-sahabat baiknya itu dihabiskan dalam waktu semalam saja, sudah wajar kalau Tong Lam Hau sangat terpukul. Bahkan, Pak Yong Lio sebagai seorang panglima yang sudah berulang kali melihat akibat keganasan peperangan, juga masih merasa ngeri melihat kehancuran desa Jit Siong Tin itu. Di peperangan, yang terbunuh adalah lelaki-lelaki dewasa bersenjata yang lebih dulu melakukan perlawanan, namun di sini, yang terbunuh adalah orang-orang desa yang tak dapat bermain senjata, perempuan-perempuan yang tak berdaya, bahkan anak-anak kecil yang sama sekali belum tahu apa-apa. Sementara itu Tong Lam Hau telah menjatuhkan diri duduk di tanah, lalu menangis meraung-raung seperti anak kecil. Bahkan ketika ia masih kecil belum pernah ia menangis sesedih ini. Pak Yong Lio berjongkok di sebelahnya sambil menepuk-nepuk kundak sahabatnya itu tanpa berkata sepatah katapun. Dibiarkannya sampai tangis Tong Lam Hau reda dengan sendirinya, agar dapat mengurangi tekanan perasaannya. Setelah tangisnya reda, Tong Lam Hau memang merasakan hatinya lebih rigan, tetapi kejadian hebat yang menimpa Jit Siong Tin itu bagaimanapun juga tidak akan dilupakannya. Dengan suara yang masih terisak isa ia berkata, Aliong, aku bukan manusia kalau sampai tidak menumpas orang-orang yang menamakan diri pembebas tanah air itu. Aku yang bersalah dah, dan hal ini. Kemarin orang-orang Jit Siong Tin sudah menganjurkan agar Hang Lotoa dibunuh saja, tetapi aku salah melepaskannya, dan inilah akibatnya. Inilah kesalahanku berbicara sampai di sini, kembali air matah, Tong Lam Hau mengalir lagi, meskipun kali ini tidak meraung-raung seperti tadi lagi. Pak Yong Leong juga merasakan matanya menjadi basah. Sahutnya, kuasa dirimu, Ahau. Kita memang akan menangkap pengacau-pengacau itu untuk dihukum berat. Semakin lama memang Tong Lam Hau semakin tenang, meskipun sikapnya yang tadinya periang itu telah berubah menjadi murung. Matanya yang tadinya bersinar lembut dan hangat penuh persahabatan kepada siapa saja, kini telah menjadi tajam penuh kemarahan dan kegarangan mencerminkan perubahan jiwanya. Pak Yong Leong diam-diam menarik napas panjang melihat perubahan diri sahabatnya itu, namun ia mengharap mudah-mudahan Kelak Tong Lam Hau akan kembali kepada pribadinya yang hangat dan lembut itu lagi. Pak Yong Leong tidak suka bersahabat dengan seorang pendendam dan pembunuh, meskipun Pak Yong Leong sendiri sering menghilangkan nyawa orang di peperangan, namun semuanya itu dilakukan dengan sangat terpaksa demi tugasnya, dan dengan hati yang pedih. Tidak benarlah desas-desus yang mengatakan semua orang mancu berhati kejam, berhati binatang, memunuhi orang Hon dengan semena-mena. Kini dijit Siong Tin yang membunuhi penduduk desa malahan orang Hon sendiri. Ketika Tong Lam Hau melihat burung bangkai yang beterbangan di udara, bahkan beberapa kelompok telah mulai turun untuk mendekati mayat-mayat yang bertebaran itu. Tiba-tiba Tong Lain Hau meloncat bangun. Sambil berkata, Burung-burung keparat itu tidak boleh memakan tubuh-tubuh sahabat-sahabatku. Aku akan menguburkan mereka semua. Pak Yong Leong mengerutkan alisnya. Menguburkan mayat yang jumlahnya seratus lebih itu tentu akan makan waktu lama, meskipun ia dan Tong Lam Hau bertubuh kuat, namun bila menghabiskan waktu sehari lebih. Tetapi mengingat keadaan Tong Lam Hau yang sedang berpikiran keruh seperti itu, tidak bijaksana mencegah kemauannya. Maka Pak Yong Leong pun berkata, Baik, aku akan membantumu. Di rumah paman Chang si tukang besi itu tentu masih ada cangkul dan sekop, biar kuambil dua biji, kata Tong Lam Hau sambil melangkah pergi. Al Leong, kalau kau tidak merasa jijik dan ingin membantuku, coba kau hitung ada berapa mayat di seluruh desa ini. Baik, sahut Pak Yong Leong singkat. Maka mulailah kedua sahabat itu bekerja. Hasil penghitungan Pak Yong Leong menunjukkan ada seratus tiga puluh empat mayat, berarti kedua anak muda itu harus membuat seratus tiga puluh empat lubang. Sebagai orang-orang berilmu tinggi, tentu pekerjaan itu tidak akan membuat mereka lelah, bahkan dua kali lipat pun masih sanggup mereka lakukan, namun jelas perjalanan mereka akan tertunda sehari. Lubangnya tidak usah terlalu dalam, asal pantas saja, kata Tong Lam Hau sambil mengayunkan cangkulnya. Asal jangan sampai bisa dikais-kais oleh kawanan serigala dan ditarik keluar dari lubang. Demikianlah mereka bekerja, sampai matahari terbenam di sebelah barat barulah pekerjaan itu selesai. Kini di tengah-tengah desa Jitsyong Tin itu, di tempat yang tadinya merupakan jalan raya, berderet-deretlah ratusan gundukan tanah berisi mayat-mayat penduduk Jitsyong Tin. Burung-burung pemakan bangke itu pun berterbangan pergi dengan kecewa. Namun satu dua di antara. Hewan-hewan itu tadi sempat juga menikmati daging secuil atau dua cuil. Tong Lam Hau dan Pak Kiong Leong yang bermandikan keringat dan pakaian berbau mayat itu, segera membersihkan diri mereka di sebuah sungai yang jernih di dekat desa itu. Dan pakaian yang mereka cuci itu terpaksa mereka tunggu sampai kering supaya dapat dipakai kembali, selama dalam perjalanan itu mereka memang tidak membawa buntalan pakaian yang mereka anggap akan merepotkan saja. Matahari masih akan bersinar sesaat lagi sebelum tenggelam sama sekali, cukup untuk mengeringkan pakaian mereka. Sambil berendam telanjang dalam air, mereka bercakap-cakap. Jika tadinya Pak Kiong Leong yang lebih bersemangat dalam mencari sarang Li Tiang Hong, maka sekarang Tong Lam Hau yang lebih bernafsu untuk segera menemukan sarang Li Tiang Hong. Kata Tong Lam Hau, tadinya kita punya rencana untuk bertanya kepada orang-orang Jit Siong Tin, tapi mereka sudah terbunuh semua, jadi bagaimana sekarang? Sambil menciduk dengan telapak tangannya dan menyiramkan ke kepalanya sendiri, Pak Kiong Leong menyahut, tapi para penyerbu itu meninggalkan jejak-jejak kaki kuda mereka di tanah, kita dapat mengikutinya dan mudah-mudahan menemukan sarang mereka. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba turun hujan dan jejak-jejak itu terhapus? Tanya Tong Lam Hau. Sekarang musim hujan. Itu pun tidak sulit bagi kita. Ketika kulihat jejak-jejak kaki kuda mereka, ku perkirakan mereka berjumlah 30-40 orang, sebuah rombongan berkuda yang cukup besar. Jadi kalau kita tanyakan kepada orang-orang di sepanjang jalan tentu mereka akan bisa menunjukkan arahnya. Rombongan orang berkuda berjumlah sebesar itu tentu akan cukup menarik perhatian orang. Sementara itu, matahari telah tenggelam di sebelah barat, dan pakaian yang mereka jemur di bebatuan di pinggir sungai kecil yang bening. Itu pun sudah kering. Maka kedua orang itu segera keluar dari dalam air dan memakai kembali pakaian mereka. Kita akan bermalam di sini, besok baru kita lacak jejak mereka, kata Pak Kiong Leong. Untuk makanan mereka, mereka mencabut beberapa tumbuh-tumbuhan umbi-umbian yang memang ditanam oleh orang-orang Jit Siong Tin di sekitar desa mereka. Pengah mereka makan sambil menunggu datangnya malam, tiba-tiba telinga mereka yang tajam menangkap ada derap kaki kuda dari arah utara menuju ke desa itu. Tong Lem HOU segera meloncat bangun dengan muka merah padam, serunya, bagus. Mereka datang lagi untuk mengantarkan nyawa. Tapi Pak Kiong Leong cepat menyambar tangan Tong Lem HOU sambil berkata, jangan terburu-buru, jalan ini bukan jalan milik mereka, siapa saja bisa lewat di sini. Kita lihat dulu, baru kita putuskan tindakan kita. Tong Lem HOU merasa ucapan sahabatnya itu cukup beralasan, maka ia menurut saja. Ketika Pak Kiong Leong menarik tangannya untuk diajak bersembunyi di pinggir jalan. Penunggang-penunggang kuda yang mendekati daerah itu ternyata berjumlah kira-kira tujuh orang, semuanya menaiki kuda yang tegar dan memakai tudung bambu untuk melindungi kepala mereka dari panas matahari, meskipun saat itu hari telah sore. Wajah dan pakaian mereka yang terlapis debu menandakan bahwa mereka baru saja melakukan perjalanan yang cukup jauh. Di antara mereka terdapat seorang perempuan yang berusia kira-kira 40 tahun namun masih cantik dan bertubuh ramping, bersikap gagah seperti kaum pendekar. Juga ada seorang berjubah pendekta dan seorang lagi berjubah imam agama tu. Ketika mereka melihat keadaan desa Jip Siong Tin yang telah menjadi puing itu, mereka kelihatan terkejut dan serentak menghentikan kuda-kuda mereka. Orang yang paling depan adalah lelaki gagah berpakaian serba putih, usianya kira-kira 42 atau 43 tahun, tegap dan menyandang pedang di pinggangnya. Ia memperdengarkan seruan kagetnya, Hei lihat, desa ini telah mengalami bencana. Beberapa bulan yang lalu ketika aku lewat tempat ini, desa ini masih merupakan desa yang makmur. Si pendeta Buddha itu merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada sambil berkata dengan nada prihatin, Omitohut. Pelaku dari pemusnahan desa ini sungguh-sungguh biadab dan tak berperi kemanusiaan. Pasti tentara mancu kata seorang yang bermuka hitam dan bertubuh kekar, sambil mengepalkan tinjunya erat. Siapa lagi yang bisa berbuat sekeji ini selain orang-orang mancu itu? Hati Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU di tempat persembunyiannya tergetar mendengar tuduhan terhadap tentara mancu itu. Tong Lem HOU sudah hendak meloncat keluar untuk menerangkan hal yang sebenarnya kepada orang-orang itu, namun Pak Kiong Leong cepat-cepat menekan pundaknya. Bisiknya. Penangkan dirimu. Dan atur napas dan gerak-gerikmu baik-baik agar persembunyian kita tidak mereka ketahui. Mereka orang-orang berilmu tinggi yang berpendengaran tajam, aku kenal mereka sebagian besar. Tapi mereka menuduh pasukan mancu yang tidak bersalah, Sahutong Lem HOU dengan berbisik pula. Keenakan Li Tiang Hang dan teman-temannya kalau kejahatan mereka tidak diketahui oleh orang banyak. Sabarlah, aku sudah menemukan akal. Untuk sementara kita dengarkan dulu pembicaraan mereka. Siapakah mereka? Nanti aku terangkan kepadamu. Sementara itu, orang-orang berkuda itu tengah mencaci maki dan mengutuk tentara mancu yang mereka katakan biadab, berjantung hewan dan sebagainya, yang membuat telinga Pak Kiong-Liong merah, namun ia tetap menahan diri. Kata si orang gagah yang berpakaian serba putih itu sambil menunjuk ke arah bendera Jit. Goat Kiong masih berkibar di Gapura itu, mungkin tentara mancu menumpas desa ini karena desa ini berani mengibarkan bendera kerajaan Beng itu. Sahut si pendeta Buddha, masuk akal juga pendapat Tong Tai Hiap, pendekar si Tong, ini. Tapi sungguh keterlaluan, hanya karena sehelai bendera saja tentara mancu telah sampai hati membasmi sebuah desa tanpa ampuni. Di tempat persembunyiannya Tong Lem Hao Membatin, kiranya orang gagah berbaju putih itu memiliki si, nama Marga, seperti aku, yaitu Marga Tong. Dan si penunggang kuda yang bermuka hitam itu juga menggeram marah, padahal, belum tentu bendera itu dikibarkan oleh penduduk desa ini dengan sukarlah. Dulu pemerintah Kaisar Chong Cheng dibenci oleh rakyat, tidak mungkin sekarang rakyat malah mengibarkan bendera dinasti Beng. Yang mengibarkannya mungkin adalah cecungguk-cecungguk pengikut dinasti Beng yang kabarnya masih banyak berkeliaran di daerah ini, dan, tindakan itu telah mencelakai penduduk seluruh desai. Ya, banyak orang celaka gara-gara bendera keparat itu dengus seorang penunggang kuda lainnya yang pakaiannya mirip orang Korea. Lalu penunggang kuda yang berpakaian seperti orang Korea itu tiba-tiba meloncat dari pelana kudanya, langsung ke arah tiang bendera itu. Sekali ia berputar di udara dan kemudian kakinya dengan derasnya menghantam tiang bendera itu sehingga patah menjadi dua, lalu tanpa menginjak tanah sedikit punlah telah berputar lagi di udara dan hingga kembali di punggung kudanya dengan hebatnya. Dalam satu gerakan saja ia telah menunjukkan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, sekaligus kerasnya tendangannya, yang mampu mematahkan tiang bendera yang terbuat dari kayu sebesar paha itu hanya dengan sekali tendang. Orang-orang berkuda lainnya serentak berseru kagum. Si imam agama Tsu mengangkat jempolnya sambil berseru, tidak percuma. Saudara Oh ini, menyandang julukan Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan. Ilmu tendangan Tae Kyung dari Korea yang saudara tunjukkan tadi benar-benar luar biasa. Orang itu ternyata memang orang Korea, dan ilmu yang dipertunjukkannya tadi disebut Tae Kyung, seni menendang dari Korea, sejenis ilmu silat yang hampir sama tuanya dengan ilmu silat di China sendiri. Orang China sendiri menyebut silat Korea itu dengan sebutan Tong Jiu Tao atau seni tempur dari timur. Di tempat sembunyiannya, Pak Kyung Leong jadi teringat seorang perwira bawahannya yang berdarah Korea, Han Yong Kim namun tendangan Han Yong Kim tidak semahir itu sebab ia lebih mengutamakan ilmu pedangnya. Sementara Pak Kyung Leong sudah memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya, namun dengan menyamar. Dijemputnya segenggam tanah untuk mengotori wajahnya dan tangannya sendiri, lalu setelah berpesan kepada Tong Lem HOU agar tetap dalam persembunyiannya maka Pak Kyung Leong pun berjalan keluar dari semak-semak persembunyiannya. Sengaja langkahnya dibikin berat seperti orang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali, dan penampilannya saat itu memang seperti anak desa asli. Suara langkah-langkah Pak Kyung Leong itu telah menarik perhatian ketujuh orang penunggang kuda itu, sehingga mereka menoleh serentak ke arah suara itu. Namun mereka menarik napas lega setelah melihat yang datang itu cuma seorang anak desa yang dekil. Orang berpakaian serba putih yang bertampang gagah itu segera melamaikan tangannya kepada Pak Kyung Leong sambil memanggil, saudara kecil, mendekatlah ke sini. Dengan sikap takut-takut seperti umumnya anak dari desa terpencil yang kedatangan orang asing, Pak Kyung Leong mendekati orang itu. Langkahnya dibuat ragu-ragu, dan suaranya terdengar ketakutan, Ah, ah, aku tidak bersalah, tuan-tuan. Aku benar-benar tidak bersalah, aku secara kebetulan saja melihat tuan-tuan dan mendekati karena tahu bahwa tuan-tuan orang-orang baik. Bukan orang-orang jahat seperti yang telah membakar desa ini. Orang berpakaian putih itu tersenyum, jangan takut, saudara kecil, kami memang bukan orang-orang yang membakar desa ini. Apakah kau tinggal di desa ini? Sahut Pak Kyung Leong sambil menunjuk ke arah selatan. Bukan, tuan. Aku tinggal di desa sebelah selatan sana, namun sering pergi ke sini untuk berbelanja. Tadi pagi ketika aku dan kawan-kawanku datang kemari, ternyata desa ini sudah wancur. Yang menguburkan mayat-mayat itu siapa? Aku dan penduduk desa sebelah selatan itu. Kami semua bekerja sama menguburkan mayat-mayat teman-teman kami ini. Kapan terjadinya pembantaian ini tadi malam, tuan? Kau melihat sendiri? Pak Kyung Leong menggelengkan kepala. Tidak, tuan. Ketika orang-orang di desaku melihat ada api berkobar di desa ini, dan juga suara derap kuda serta teriakan-teriakan bengis, maka tak seorang pun dari desa kami yang berani datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan keluar dari pintu rumah saja tidak berani. Pak Kyung Leong menelan ludahnya dulu, lalu melanjutkan, dan keesokan harinya, barulah kami datang kemari beramai-ramai, hampir seluruh desa ikut semua. Dan inilah yang kami jumpai. Seluruh desa tertumpas habis. Para penunggang kuda itu mengangguk-anggukan saja kepalanya mendengar cerita Pak Kyung Leong yang setengah benar-setengah bohong itu. Namun kedengarannya cerita anak desa itu memang masuk akal. Saudara kecil, kau tahu siapa yang melakukan ini? Tanya orang berpakaian putih itu kepada Pak Kyung Leong. Kami tidak melihat sendiri, tuan, namun kami dapat memperkirakan siapa yang berbuat ini. Siapa? Dan bagaimana kau dapat mendunganya? Yang melakukan adalah, Pak Kyung Leong pura-pura ketakutan sebentar sambil memandang orang-orang berkuda itu dengan sikap khawatir. Dan orang berpakaian putih itu berkata, jangan takut, katakan saja, saudara kecil. Masih dengan sikap takut-takut, Pak Kyung Leong menjawab, yang melakukan adalah sekelompok orang-orang dari gerakan pembebasan tanah air, benderanya berwarna kuning bergambar bulatan merah dan bulan sabit berwarna putih. Bendera Jit Goat Ki hampir bersamaan ketujuh orang itu menyaut. Jadi bukan tentara mancu? Bukan, tuan. Pangkalan tentara mancu yang terdekat dari sini ialah di kota Kun Beng yang jaraknya 200 li lebih dari sini, sedang daerah ini termasuk dalam pengaruh gerakan pembebasan itu. Tentara mancu tidak pernah menginjak daerah ini. Penunggang kuda yang berwajah hitam itu nampak gemas sekali. Geramnya, bangsat ternyata ini perbuatan tentaranya Chong Cheng si Raja Busuk itu. Dulu ketika masih berkuasa mereka menindas rakyat, sekarang sudah jatuh pun masih menyemsarakan rakyat orang-orang macam itu masih juga tidak malu mengaku berjuang untuk rakyat orang. Huh! Yang benar, mereka itu berjuang hanya untuk kembali merebut singgah sana, hanya ingin jadi kaisar saja. Penunggang-penunggang kuda lainnya tidak ada yang menyahut, tetapi mereka nampaknya tidak menolak pendapat orang yang bermuka hitam itu. Mereka semuanya sudah berusia hampir setengah abad. Mereka pernah mengalami jaman pemerintahan kaisar Chong Cheng sehingga mereka pun tahu betapa bobroknya orang-orang pemerintahan di jaman itu. Lalu orang bermuka hitam itu bertanya kepada Pak Kiong Leong, Eh, saudara kecil, bagaimana kau tahu bahwa yang membakar? Desa ini adalah sisa tentara dinasti Beng, padahal kau tidak melihat sendiri? Sahut Pak Kiong Leong, sehari sebelumnya, desa ini kedatangan beberapa anggauta gerakan pembebasan tanah air, katanya mereka mencari seorang matu-matu mancu yang menyusup ke daerah ini. Karena penduduk desa menjawab tidak tahu, orang-orang gerakan itu merasa tidak puas, dan terjadi perkelahian dengan seseorang pemuda penjual sayur. Dua di antara orang-orang gerakan itu terbunuh, sisanya lalu diusir oleh penduduk desa ini, maka kemungkinan besar pada malam harinya orang-orang gerakan pembebasan tanah air itu datang kembali dengan teman-teman yang lebih banyak untuk membalas dendam kepada orang desa atas kematian dua orang teman mereka di desa ini. Biadap geram orang bermuka hitam itu. Terima kasih atas keteranganmu, saudara kecil. Tapi kami masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan apa tuan? Apakah saudara kecil tahu kalau di sekitar daerah ini ada sekelompok orang yang menamakan diri HWL Yongpang, Serikat Naga Api? Pak Kiong-Liong terkesiap mendengar pertanyaan itu, teringatlah akan pertempuran di kudil terpencil itu, ketika orang-orang HWL Yongpang di bawah pimpinan Siolo Chiamah Yong telah ikut campur dalam pertempuran sehingga saat itu Pak Kiong-Liong gagal menangkap pangeran Chuhin Yang, meskipun sudah hampir berhasil. Sesaat ia menjadi bimbang harus menjawab bagaimana terhadap pertanyaan itu, namun kemudian ia memutuskan untuk menjawab secara samar-samar saja, sebab kalau ia menjawab tidak tahu sama sekali maka orang-orang berkuda itu tentu akan curiga. Dengan berlagak tolol ia menjawab orang-orang HWL Yongpang, orang-orang yang suka berpakaian hitam dan berikat kepala warna coklat itu. Wajah si muka hitam itu berseri seketika. Benar sahutnya. Kau tahu di mana tempat mereka? Gelengan kepala Pak Kiong-Liong membuat orang-orang berkuda itu agak kecewa. Orang bermuka hitam itu menoleh kepada teman-teman seperjalanannya sambil menarik napas, kelihatannya kita harus bersusah payah dalam menemukan persembunyian saudara-mata tapi aku yakin ia berada di wilayah ini bersama dengan anak buahnya. Seorang anak buahku melaporkannya kepadaku dengan sangat yakin bahwa ia melihat saudara-mata di daerah ini. Diam-diam Pak Kiong-Liong mencatat apa yang didengarnya itu. Orang-orang berkuda ini menyebut Sio Lo Chiamahiong dengan sebutan akrab saudara-mata, berarti sama-sama anggauta HWL Yongpang, atau paling tidak sama-sama pendukung perjuangan Lichuseng beberapa tahun yang lalu. Menurut pendengarannya Pak Kiong-Liong, meskipun sisa-sisa HWL Yongpang dan sisa-sisa dinasti Beng itu sama-sama menentang pemerintahan. Bangsa mancu, namun antara kedua kelompok itu sendiri juga tidak akur. Meskipun Pak Kiong-Liong pernah melihat sendiri bagaimana kedua kelompok itu bergabung ketika menentangnya di kuil terpencil itu, namun Pak Kiong-Liong memperkirakan bahwa tidak mudah menghapuskan permusuhan antara kedua kelompok itu begitu saja. Tiba-tiba timbulah akal Pak Kiong-Liong untuk lebih mempertajam permusuhan di antara kedua kelompok itu demi memperlemah mereka sendiri dan memperkuat pemerintahan mancu. Maka, dengan sikap tetap seperti anak desa yang tolol, ia berkata, Memang aku tidak tahu persembunyian orang-orang baik budi dari HWL Yongpang itu. Tapi aku tahu beberapa hal tentang mereka. Mereka tidak akur dengan orang-orang berbendera matahari dan rembulan itu. Kalau orang-orang berbendera matahari dan rembulan itu sering memeras rakyat untuk bahan-bahan makanan, maka orang-orang HWL Yongpang itulah yang membela kami. Yang menunjukkan senang ketika mendengar jawaban Pak Kiong-Liong itu adalah si orang bermuka hitam dan si orang Korea itu. Hampir bersamaan mereka tertawa berkakakah kata si orang muka hitam itu, Hahaha, saudara mama masih saja setia dengan cita-cita HWL Yongpang untuk selalu berpihak kepada rakyat kecil yang lemah. Bagus. Benar-benar saudaraku yang baik. Di samping bangsat-bangsat mancu, maka bangsat-bangsat pengikut dinasti Beng itu pun memang perlu sering-sering saja diberi hajaran. Orang Korea itu pun tertawa, katanya, Nanti kalau aku sudah bertemu dengan saudara ma, akan kusuguhkan tiga cawan arak kepadanya. Nah, kita agaknya harus buru-buru mencari tempat menginap. Kata orang bertampang gagah yang berpakaian serba putih itu, sambil menunjuk langit yang semakin gelap, meskipun ada sisa-sisa cahaya mentari di ufuk barat. Maka rombongan orang-orang berkuda itu pun segera berangkat, setelah mengucapkan, Selamat berpisah dengan Pak Kiong Leong yang mereka panggil saudara kecil. Meskipun sikap mereka itu rata-rata garang, namun terhadap anak desa seperti Pak Kiong Leong mereka dapat bersikap ranah juga. Setelah orang-orang berkuda itu menjauh, Pak Kiong Leong cepat membersihkan wajahnya dari tanah yang tadi sengaja diusapkan ke mukanya untuk menyamarkan wajahnya itu. Katanya ke arah persembunyian Tong Lam Hau, Ahau, kau boleh keluar sekarang. Tong Lam Hau meloncat keluar dari persembunyiannya, dan wajahnya yang murung sejak pagi tadi, kini nampak agak cerah. Begitu meloncat keluar, ia langsung berseru, Aliong, nampaknya orang-orang berkuda tadi adalah teman-teman mendiang ayahku. Ayahku adalah orang HWL Leong Pang, menurut guruku dan ibuku, dan mereka pun agaknya orang-orang HWL Leong Pang. Tetapi aku tadi tidak berani keluar dari persembunyian karena kuatir merusak rencanamu. Jantung Pak Kiong Leong berdegup keras, suatu hal yang ditakutinya ialah jika sahabatnya ini sampai bergabung dengan orang-orang HWL Leong Pang yang juga menentang pemerintahan mancu itu. Jika itu sampai terjadi, berarti ia akan berdiri berseberangan dengan sahabatnya itu sebagai musuh satu sama lain. Itu tidak dikehendaki oleh Pak Kiong Leong. Sesaat ia menjadi kebingungan bagaimana harus menanggapi sikap Tong Lam Hau itu tanpa menyakiti hatinya, ia berpikir sejenak dan akahing dia menjawab, Benar, mereka teman-teman ayahmu. Mereka orang-orang baik semuanya. Jika mereka kau anggap orang-orang baik, kenapa tadi kau menemuinya dengan menyamarkan wajahmu, Al Leong? Tadi kau juga bilang kenal mereka semuanya, maukah kau menceritakan kepadaku? Tentu. Tapi sambil bercerita, mari kita tunggui jagung bakar kita agar tidak menjadi hangus. Kedua anak muda itu pun kembali ke tempat istirahat mereka di pinggir sungai kecil tadi. Di situ mereka membuat perapian kecil, selain untuk menerangi kegelapan, juga untuk membakar beberapa jenis ubi dan jagung yang akan mereka makan. Tanpa diminta, Pak Kiong Leong memulai ceritanya. Orang-orang HWL Leong Pang adalah orang-orang yang baik, mereka pembela rakyat sejati, itu aku yakin. Dulu di jaman Kaisar Chong Cheng, mereka dengan berani telah melawan pemerintah Bobrok waktu itu, dan bahkan bergabung dengan Li Chu Seng untuk menumbangkan dinasti keluarga Chu itu. Aku sebenarnya tidak pernah bermusuhan dengan mereka, tetapi mereka masih salah paham kepada kami bangsa Man Chu, sehingga masih tetap menganggap kami sebagai musuh mereka. Itulah yang menyedihkan hatiku. Itu pula lah yang menyebabkan aku harus menemui mereka dengan wajah disamarkan, sebab di antara mereka ada yang pernah berkelahi dengan aku. Dan mengenal aku sebagai Pak Kiong Leong, si Panglima Man Chu. Tong Lem Hao mengangguk-anggukan kepalanya sambil menggerogoti makanannya. Dan Pak Kiong Leong melanjutkan, Aku berharap suatu saat kesalahpahaman terhadap pemerintahan kami akan terhapus, dan aku pun bisa bersahabat dengan orang-orang gagah itu seperti bersahabat denganmu. Oh, begitu kiranya alasanmu. Dan siapa sajakah mereka itu? Kebetulan semua dari tujuh orang itu ku kenal semua. Tapi di antara mereka yang bekas anggauta HWL Leong Pang hanya dua orang, yaitu si Muka Hitam, dan si Orang Korea itu. Si Muka Hitam bernama Lu Siong, julukannya ialah Jiankin Sin Kun, tinju sakti seribu kati, untuk menandakan betapa hebat kekuatan sepasang tinjunya itu. Di HWL Leong Pang dulu, ia adalah pemimpin dari Cik Hitong, kelompok bendera Unglu. Si Orang Korea itu bernama Oh Yun Kim, berjulukan Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, karena kemahiran tendangannya. Dia bekas pemimpin Perkitong, kelompok bendera putih, di HWL Leong Pang dulu. Memang hebat sekali, cocok dengan julukannya sebagai tendangan tanpa bayangan. Aku tadi melihat sendiri bagaimana hebat tendangannya ketika merobohkan tiang bendera di Gapura Desa itu. Ya, kedua bekas tongcu, pemimpin kelompok, itu kemana-mana selalu bersama-sama. Yang satu mahir tendangan, yang yang lain mahir pukulan. Jika mereka menggabungkan mereka punya tinju seribu kati dengan tendangan tanpa bayangan, Maka tidak seorang tokoh pun sanggup membendung mereka. Ada sahut tong lem HOU tiba-tiba siapa tanya Pak Kiong Leong dengan heran. Tong lem HOU menjawab sambil tertawa, tandingan mereka ya kita ini. Gabungan antara naga utara dan harimau selatan yang bisa membuat musuh jadi panas dingin. Pak Kiong Leong tertawa geli, namun kemudian ia meninjuk pun datang lem HOU sambil pura-pura menggerut WIU, sombongmu. Kedua anak muda itu tertawa serentak, dan tanpa sadar kedua telapak nangan mereka yang kekar itu telah saling genggam dengan kokohnya, sekokoh tali persahabatan yang telah mengikat hati mereka berdua, meskipun mereka baru saling berkenalan beberapa hari. Nah, Aliong, kau baru menceritakan dua di antara mereka. Yang lainnya itu siapa saja? Yang bertampang gagah dan berpakaian serba putih itu bernama Tong Wi Hang, ia adalah pemimpin dari sebuah perusahaan pengawalan yang besar di kota Taibeng dengan cabang-cabangnya yang terbesar di mana-mana. Perusahaan pengawalan itu bernama Tiong Gipiau Heng. Orang yang bernama Tong Wi Hang itu sendiri berjulukan Gin Yancu, si walet perat. Ilmu pedangnya sangat mahir, karena ia adalah didikan perguruan Soat Sanpei yang terkenal dengan ilmu pedangnya. Perempuan setengah bayah yang juga gagah dan tak bersenjata itu adalah adik Tong Wi Hang, namanya Tong Wi Lian, murid perguruan Sio Lim Pei, sangat mahir dengan ilmu tangan kosong Pek Ho Kun dan Coa Kun, silat bangau putih dan silat tular, konon kekuatan jari-jarinya sanggup menembus selembar papan tebal. Tong Lem HOU nampak merenung mendengar penuturan Pak Kiong Leong tentang kedua kakak beradik itu. Gumamnya, aneh, nama mereka mirip benar dengan nama ayahku. Ayahku bernama Tong Wi Siang, dan mereka bernama Tong Wi Hang dan Tong Wi Lian. Ayahku orang HWL Leong Pang, dan mereka berdua juga berada bersama-sama dengan orang-orang HWL Leong Pang. Tidakkah ini aneh? Pak Kiong Leong tertawa, apakah ibumu atau gurumu belum pernah menceritakan kepadamu bahwa ayahmu punya dua saudara kandung? Belum pernah. Tapi ibu pernah berkata, katanya ayah punya tiga orang saudara angkat, dan salah satu dari ketiga saudara angkatnya itu, yaitu yang kedua, telah berhianat kepada ayah. Namun jika hanya saudara angkat, tentu namanya tidak akan semirip itu. Tentang saudara kandung, ibu tidak pernah bercerita bahwa ayah mempunyai atau tidak. Kalau begitu, kemiripan nama itu tidak perlu kau herankan. Dunia ini begitu luas, banyak orang yang namanya bukan saja mirip tapi bahkan juga sama persis. Ya, ya, kau betul juga. Nah, teruskan keteranganmu. Baiklah. Orang yang berpakaian ringkas berwarna abu-abu dan dipinggangnya menyandang golok tadi, adalah suami dari Tong Wilian yang bernama Tingbun, mahir dalam tiga macam ilmu silat. Ilmu golok Ngo Ho Utoan Buntu, siat golok lima harimau menghadang pintu, ilmu pukulan Ngo Heng Chiang, pukulan lima unsur, dan ilmu cengkeraman Eng Jiao Kang, cengkeraman Kuku Elang. Semuanya. Jenis ilmu keras yang memerlukan kekuatan besar, itulah sebabnya orang tadi nampak bertubuh kekar. Suami istri Tingbun dan Tong Wilian tinggal di tepi danau Poyangpu di kota kecilan Yang Xia. Pak Yong Leong menelan ludahnya dulu, lalu melanjutkan, si pendeta Buddha itu bernama Bu Sian Hwa Sio, pendeta dari Kuil Sio Lim Si. Kepandainya jangan ditanya lagi, Kuil Sio Lim Si terkenal sebagai gudangnya orang berilmu, jika seorang pendeta Sio Lim sudah berani berkelana di luaran, maka ilmunya tentu tidak rendah. Dan si imam agamatu itu bernama T. Sian Tojin, murid dari Kuil Giok Hai Kiong di Gunung Butong San, pusat dari perguruan Butong Pei yang tidak kalah besarnya dengan Sio Lim Pei. Orang sering berkata bahwa Sio Lim Pei dan Butong Pei adalah dua tiang penyangga utama dunia persilatan. Wah, kalau begitu ketujuh orang penunggang kuda tadi adalah orang-orang hebat semuanya seru T. Sio Lim H. O. U dengan kagum. Pak Yong Leong melanutkan dengan setengah bergurau, ya, mereka orang-orang berilmu tinggi. Biarpun gabungan naga utara dan harimau selatan, kalau harus menghadapi mereka bertujuh maka tidak lebih dari cacing utara dan kucing selatan. T. Sio Lim H. O. U bersungut-sungut, uh, kalau mereka maju bertujuh, tentu saja kita kalah. Demikian mereka bercakap-cakap, dan tujuan Pak Yong Leong yang sebenarnya ialah mencoba menghibur T. Sio Lim H. O. U dari kesedihannya akibat kematian teman-temannya di Jit Siong Tin. Nampaknya usaha Pak Yong Leong itu berhasil juga.